Terus sangat mampu menggulak-balikan keadaan seseorang Sedangkan untuk yang satu lagi, untuk Asyad Ahmad Itu benar-benar harus bisa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat netizen yang beriman Kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History Dalam Istiqoroh Cinta Intro Oke sebelum tonton video ini Jangan lupa untuk like share videonya Serta subscribe channel Adam History Karena subscribe itu gratis Pada kesempatan Istiqoroh Cinta kali ini Kita akan sama-sama mengistihkorohkan Pasangan yang digandrungi keulah muda Yaitu Tiara Andini bersama dengan Al-Syad Ahmad Lalu seperti apakah nanti istiqorohnya? Yang paling pertama ketika kita akan melakukan istiqoroh Menggunakan Al-Quran Maka kita harus siapkan Al-Qurannya Tentu kita harus ada dalam keadaan suci Karena tidak boleh kita memegang Al-Quran Ketika kita tidak memiliki wudhu Atau ketika kita itu memiliki hadas kecil Selanjutnya kita akan berdoa kepada Al-Syad Ahmad Agar diberikan petunjuk ya Terkait istiqoroh cinta yang kita lakukan Langsung saja kita akan istiqorohkan cinta Dari pihak Tiara Andini terlebih dahulu Apakah Al-Syad Ahmad merupakan pasangan yang baik untuk Tiara Andini Mari kita lihat bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Luar biasa ini ya Luar biasa Ayat ini menunjukkan Inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin Bahwa Sesungguhnya dalam kejadian Yang telah diceritakan dalam ayat sebelumnya La'ayatan itu ada tanda kekuasaan Allah lil mu'minina Untuk orang-orang yang beriman Ini adalah ayat yang sebelumnya menceritakan kekuasaan Allah Bahwa Allah itu berkuasa Dimana Allah itu berkuasa untuk menurunkan azab Allah itu bisa membuat orang-orang yang tadinya di atas Lalu Allah bawahkan Dan dalam hal tersebut Setiap kejadian tersebut Itu ada tanda kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya untuk Tiara Andini sama Al-Syad Ahmad Mungkin sekarang sedang ada di atas Tiara Andini sedang masak kejayaan Dan banyak sekali fansnya Banyak orang yang suka Tapi ingat ya Bahwa Allah itu berkuasa Untuk yang tadinya berada di tinggi Lalu ada di bawah Artinya kehidupan itu akan berputar Ya mungkin sekarang dengan alasan Al-Syad Ahmad Sedang ada dalam tinggi-tingginya Ada dalam masak emasannya Tapi harus ingat juga Bahwa itu akan ada Dimana masa kita itu berada di bawah Dan itu harus menjadi perhatian Ada tanda kekuasaan Allah Bahwa Allah itu berkuasa Untuk merendahkan orang yang tinggi Artinya orang yang sudah berada di kejayaan Bisa saja Allah turunkan Maka jangan sombong Dan tetap kita merendahkan hati kita Untuk tetap bisa bersahajat pada siapapun jua Ini pertanda Kalau disebut baik Ya baik asal bisa menjaga Itu ya tetap krama Lalu menjaga hati Seperti itu Oke Yang selanjutnya kita akan sama-sama istihorohkan Dari pihak kedua Yaitu Al-Syad Ahmad Apakah Tiara Andini ini baik Untuk Al-Syad Ahmad Atau seperti apa Mari kita lakukan istihoroh kedua Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astagfiruka Wa astagfiruka Allahumma inka Natiar Andini Khairan Ya Ashad Ahmad Bismillahirrahmanirrahim Nah ini ternyata Yang ditunjuk itu Surat Hud ayat 90 Saya bacakan Ini adalah ayat yang memerintahkan Kepada setiap manusia Untuk perbanyak membaca istighfar kepada Tuhan Artinya Mungkin ini Al-Syad Ahmad Ketika ingin bersandingan dengan Tiar Ahmad Harus banyak membaca istighfar Artinya kita itu Pertobat dan minta ampunan kepada Allah SWT Summa tubuh ilaih Dan mertobatlah kepada Allah Mungkin Ada hal-hal di masa lalu Yang harus Diperbaiki Untuk Al-Syad Ahmad ya Inna Rabbi Rahimu Wadud Dan perlu kita Tahui Sungguhnya Allah itu Maha Mengasihi Dan Maha Mencintai Maka Jangan sampai Kita itu Terlalu Mengkungkung Masa lalu Tetapi kita itu Harus melihat Masa depan Allah itu Membuka Lebar Jalan Pertobatan Allah itu Membuka Jalan Minta maaf Maksudnya Allah itu Menerima segala Bentuk Perminta maafan Atas segala dosa Yang telah dilakukan Di masa lalu Ini ayat Mengajarkan kita Agar senantiasa Meminta ampunan Kepada Allah SWT Bertobat kepadanya Dan ingat Inna allaha Yuhibbut tawabina Wuyuhibbul mutatohirin Sungguhnya Allah itu Mencintai orang-orang Yang banyak bertobat Allah itu Mencintai orang-orang Yang banyak Membersihkan diri Nah ini mungkin Sebenarnya Dari kedua ayat ini Untuk piaraan dini Artinya piaraan dini Sekarang kan sedanglah Di atas ya Yang tadi Istiapur pertama Maka sebenarnya Jangan sampai Lupa diri Artinya harus tetap Menjaga Etika Harus menjaga Peribadahan Karena Allah itu Sangat mampu Membulat-balikan Keadaan seseorang Sedangkan Untuk Yang satu lagi Untuk Ashwad Ahmad Itu benar-benar Harus Bisa Kembali Bertobat kepada Allah Ya Lalu Sungguhnya Allah itu Maha mengasihi Ya seperti itu Mungkin Untuk kesimpulan Istihoro kali ini Oke Semoga bermanfaat Untuk Istihoro kali ini Mungkin dicukupkan Dan kita akan ketemu lagi Dalam Istihoro yang lainnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh